Keinvestigasi obat-obatan yang tercemar zat beracun ini rampung, fasilitas kesehatan dan apotek dilarang edarkan obat sirop. Ya, faktanya sejumlah apotek masih menjual jenis obat ini. Pastikan obat sirop tak dijual di pasaran untuk sementara waktu ini. Dinas Kesehatan Kota Tenggerang sidak sejumlah apotek kami siang. Faktanya petugas temukan masih banyak apotek menjual obat sirop, khususnya untuk anak. Beberapa apotek dengan praktik tenaga kesehatan masih stok obat sirop untuk sejumlah alasan. Kalau stok obat, sebetulnya kita nggak banyak, karena hanya untuk yang imunisasi saja. Tapi masih banyak yang cari juga ke sini? Nggak juga sih. Jadi mereka kalau misalkan kita nggak memberikan, lulus juga. Tapi kita beritahu kan kalau misalkan memang panasnya tidak lebih dari 38, yang kita berikan obat-obatan non-farmakologi. Memastikan tak ada penyalahgunaan, petugas tetap menyita sementara obat-obatan sirop, hingga ada instruksi lebih lanjut. Diharapkan dari resepan obat praktik pribadi, praktik swasta maupun klinik, bahkan apotek-apotek, diharuskan untuk tidak menyediakan lulus, mengedarkan ataupun merasepkan obat-obatan yang tentunya diminum, untuk diberikan kepada masyarakat, terutama pasien lulus. Tak sedikit apotek di berbagai daerah lain pun masih menjual obat dalam bentuk sediaan cair dan sirop, termasuk obat-obatan untuk anak. Di Gorontalo misalnya, pemilik apotek di antaranya Berdali masih sediakan dan jual obat sirop, karena belum ada arahan tertulis dari dinas kesehatan setempat. Di sini kan Badan POM sudah mengetarifikasi bahwa jat yang berbahaya itu di ethylene glycol sama ethylene glycol. Dan sudah banyak juga perusahaan farmasi atau dari pabrik farmasinya sudah menyatakan bahwa produk-produknya itu tidak mengandung kedua jat tersebut, seperti sanmol, tempra, proris, dan banyak-banyak juga lainnya obat-obat lain atau obat sirup lainnya yang menyatakan bahwa kandungan obat mereka itu tidak mengandung jat ethylene glycol sama ethylene glycol. Jadi di sini masih menjual obat sirop itu ya? Iya, kami masih menjual. Menjaga penyakit ini pemerintah pun imba warga tak berikan obat sirop khususnya bagi anak. Namun faktanya masih ada warga yang abaikan. Ini saya beli proris, kebetulan itu proris. Ada di daftar yang saya dapat. Yang tersebar itu? Iya, yang tersebar. Terus gimana, apakah itu bisa dibeli di sini atau gimana? Tetap dibeli karena sudah dijelaskan apotekernya. Tak sedikit warga juga pemilik apotek pertanyakan. Obat berizin edar resmi dan terdaftar BPOM namun dilarang dibeli dan dikonsumsi. Meski juga mengetahui, instruksi terkait upaya merda merebaknya gagal ginjal akut. Diduga terkait campuran dalam kandungan sejumlah obat sirop yang pastinya masih diinvestigasi. Wahyo Nomopanga, Muji Platume Risa melaporkan untuk NET.